Intro Pemirsa kebangkitan sektor pertanian di Bali akan membawa banyak dampak positif Di antaranya adalah berkurangnya alih fungsi lahan, bertambahnya lapangan pekerjaan, peningkatan perekonomian masyarakat, serta perkembangan pariwisata berbasis pertanian Namun jangan sampai sektor pertanian dikorbankan untuk perkembangan pariwisata Pertanian tidak harus dikorbankan untuk dunia pariwisata Banyak hal yang dapat dijadikan alternatif dalam perkembangan pariwisata berbasis pertanian seperti agrowisata Ibutu Weda Astawa, Kasih Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD, Kecamatan Batu Riti mengatakan Hasil pertanian ikut menunjang keberadaan sektor pariwisata Pihaknya berharap perkembangan pariwisata di Bali dapat saling mendukung dengan kearifan lokal yang dimiliki Pertanian tidak harus dikorbankan demi perwisata Banyak hal-hal yang menjadi alternatif, ada agrowisata, wisata agro, kemudian perkembangan-keperkembangan yang ada di pertanian pun bisa menunggu perkembangan pariwisata Hasil pertanian juga ikut bisa menunjang keberadaan pariwisata Jadi sekali lagi tidak harus pertanian itu menjadi korban dari perkembangan pariwisata Saya yakin mereka bisa saling mendukung dengan kearifan lokal yang ada Saya yakin bahkan pariwisata di Bali pun saya kira itu bisa berkembang karena pertanian Jadi kita tidak bisa membalik pola pikir bahwa pertanian akan dikorbankan untuk pariwisata Tapi justru pertanian yang mendorong pariwisata Selain itu pertanian dapat mendorong kemajuan pariwisata Jika memang masyarakat ingin mengembangkan pariwisata Pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk mengembangkan pertanian semaksimal mungkin Perlu dicamkan, pariwisata yang mengorbankan pertanian tidak akan bertahan lama Sedangkan pertanian untuk pariwisata akan terus berkembang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!